Belasan wartawan yang tergabung dalam Pogja Jurnalis Bangka Selatan mengunjungi Wisma Karantina COVID-19 Kabupaten Bangka Selatan. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan spirit terhadap salah satu rekan seprofesi yang terkonfirmasi COVID-19 agar sembuh dan kembali mengembang tugas publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain memberikan semangat, belasan wartawan ini memberikan suplemen dan vitamin serta buah-buahan kepada salah satu wartawan yang menjalani karantina termasuk kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Salah satu jurnalis yang terkonfirmasi COVID-19, Wiwin mengucapkan terima kasih atas support yang telah diberikan oleh rekan seprofesinya tersebut. Dirinya berharap apa yang dialaminya tidak dialami rekan-rekan lainnya. Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh wartawan di Indonesia tetap semangat menjalankan tugas dan harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kawan-kawan media, kita harapkan tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga iman, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan di saat melakukan peliputan. Buktinya ketika kemari kita bekerja melakukan peliputan, karena kita menerapkan protokol kesehatan, kawan-kawan yang waktu itu bekerja dengan saya secara bersama-sama juga alhamdulillah tidak rapi antigennya negatif semua. Sementara itu, Irma salah satu perawat Wisma Karantina mengucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan Pers atas perhatian dan dorongan semangatnya. Dirinya berharap dalam momentum hari Pers di tengah pandemi di Pers Indonesia, khususnya Bangka Selatan, semakin profesional dengan mengedepankan fakta dan masa pandemi ini lebih fokus, mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga pandemi COVID-19 dapat ditekan. Sebenarnya, sebelumnya terima kasih banget atas bantuannya untuk hari ini. Dan untuk Persnya, sebenarnya pelayanannya lebih begini lagi lah, penekanan untuk pemberitaannya yang kerta saja, tidak dikurangi. Harusnya lebih menekankan lagi pemberitaan tentang protokol kesehatan itu lebih ditekankan lagi, karena kan masyarakat yang awam sebagian belum mengetahui itu. Ada yang sebagian keluar yang masih belum pakai masker, masih yang berjalan, berjalan yang nggak, maksudnya nggak pakai masker kemana-mana gitu. Dari Tobo Ali, Bangka Selatan, Eko Setianto Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Jangan lupa subscribe, jumpa lagi di video selanjutnya. Tidak, 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 tidak. Terima kasih telah menonton!